Lagi ada di depan mobil Honda Accord Maestro 93 Ini sudah injeksi mesinnya, kita lihat Yang dari mesin yang paling utama adalah timing belt Karena measure itu kalau putus timing belt itu sudah clapnya kemungkinan besar 99% bengkok Interior mesin itu harus diperhatiin Dan yang pasti adalah budget Karena budget itu rentangnya kalau untuk measure itu Dari belasan juta pun sampai ratusan juta pun ada Isinya seperti apa? Halo Sobat PR, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi bersama saya di acaranya Otokir Pikiran Rakyat Hari ini kita akan mereview sebuah mobil legend Sebuah mobil klasik ya bisa dibilang di eranya tahun 90an Ini mobil ini dipakai oleh para eksekutif-eksekutif lah biasanya Karena termasuk mobil mewah juga Sekarang hari ini saya berada bersama Pesut Om Om Pesut Julukannya berarti Om ya? Iya julukannya Om Apa kabar Om? Sehat? Jadi Om Jadi Om Sejak kapan nih Om Punya Honda Maestro ini? Saya punya Honda Maestro itu dari tahun 2009 2009 2009 Sudah lama ya betul Om? Ya lumayan Apa nih Om yang bikin Om tertarik sama ini? Kan tahun 2009 banyak tuh mobil keluaran-keluaran baru gitu kan Ya mobil keluarga, mobil sebagainya gitu Kenapa lebih memilih mobil yang tahun 90 ini? Karena dulu tuh nyari kan untuk mudik ya Sebelumnya saya pakai Civic ya Untuk mudik itu kan bagasinya luas gitu Terus nyaman juga Pada dasarnya itu sih sebenarnya faktor utama memilih Maestro Ya di samping itu juga kan harga pada saat itu masih oke lah ya Masih terjangkau gitu Kan biasanya apa yang kita tahu gitu ya Buat orang yang memang belum tahu Orang awam lah istilahnya Ngurus mobil tua ini kan bukan gampang ya Susah-susah gampang lah istilahnya Susah-susah gampang gitu kan Dari segi perawatannya Dari segi mungkin Budget pun akan terkuras juga gitu kan Karena mobil udah tahun 90 Sekarang udah 30 tahunan lebih berarti usia mobilnya Kendala apa aja sih Om yang pernah rasain di waktu ngurus mobil ini? Biasanya kalau mobil tua sih wajar ya Karena udah masuk 30 tahun ya Pasti ada kendala Yang rata-rata kita dapatin itu Kendala itu di mobilnya kadang overheat Oh dari safety mesin Atau kalau dari body itu body nya keropos Itu aja Cuma itu kan Bisa menyiasatin lah Sekarang udah gampang caranya Udah pada Tahulah kita untuk menggulangin hal kayak gitu Spare pad susah nggak nih Om? Spare pad sebenarnya nggak juga Asal di teman-teman komunitas kan juga ada yang jual Ada yang rekomendasi kan banyak kita Bisa juga dari teman-teman Dari mulut ke mulut Juga ada dari Mana banyak lah untuk sekarang Karena udah jamannya udah Gampang lah Jadi nggak susah gitu ya Nggak susah Tinggal nyari kualitasnya aja Ada yang original Ada nomor 1, 2, 3 Tinggal cari kualitasnya aja Ini tergantung pilihan sama kantong Betul Nah terus Om Turing Lain jauh kemana nih Om? Ini udah pernah ke Sumatera Jawa Seampir Jawa sudah Sama Bali Tapi aman om? Aman Dan itu juga bukan sendiri Kadang kita rombongan Ada berkobras mobil Alhamdulillah sih aman Karena kita juga kan Walaupun mobil aman Tetap kita dibekilin sama mekanis juga Nah tetap bawa mekanik Mekanik ada Sphere pad pun ada di bawah Oke Sobat Tulkir Nah sekarang saya lagi ada di depan Mobil Honda Accord Maestro 93 Ini udah injeksi mesinnya Kita lihat Dari depan Masih Ya model-model tahun 90-an Cidak tahun 90-an Ya lampunya mengotak Lampusannya ada di sini Ini grill depannya seperti ini Masih mengotak lah Tapi masih enak dilihat Di zaman sekarang gitu ya Masih sporty lah kelihatannya juga Enggak terlalu jadu-jadu banget Di sini juga ada lampu Kita langsung lihat aja Mesinnya seperti apa Mesinnya clean banget nih Jadi biarpun mobil tua Ada kelihatan ya mobil yang dirawat gitu ya Biarpun mobil udah 30 tahun umurnya Tapi masih kelihatan Enggak jauh beda sama mobil sekarang sebenernya Kalau mesin saya jujur masih standar Dari dulu saya gak pernah ganti mesin Oprick mesin enggak sih Semua standar Paling kalau untuk mobil yang ini Hanya ada pergantian pada sistem kenal pot saja Kayak header Jadi header udah kita besarkan sampai ke belakang Itu aja sih sebenernya Itu biar apa? Mungkin lebih ke tenaga aja ya Biar lebih plong aja Suara juga biar lebih Suara tidak berubah banyak Cuma karakternya lebih agak kekering Kering Lebih kering Terus pelek nih om Pake pelek apa nih? Ini peleknya Pake peleknya Prelude Prelude? Ya Honda Prelude Ukurannya om apa nih? Ini ring 15 Ukurannya lebarnya 65 Bannya ini pake 195-65 Terus Kalau kaki-kaki nih om Dipendek Standaran Enggak di cepet Enggak Ini standar Cuma memang Ya karena kebutuhan ini Bagasnya jadi berat Ini ada beberapa barang di bagasi Jadi lebih pendek itu karena berat gitu om Karena berat Ya padahal di standar Enggak dipotong Nah ini posisi interiornya Dari Honda Accord Maestro Dari door trimnya nih Door trimnya Soft touch Dan Masih mulus cam wheel baru ini Ini gak kayak keliatan mobil tahun 90 Terus nih Tombol-tombol Kayak ini Tombol mirror Terus Tombol untuk power window Ini juga lock door nya Masih rapi semua Termasuk ada lampunya juga masih nyala Bulu-bulunya ini nih Fabriknya juga masih Masih mulus Ada tambahan Ini tambahan Speaker Speaker juga ada tambahan juga Untuk setir sendiri Udah diganti Momo Ini AC Kisi-kisi AC nya Masih Rapi Kisi-kisi AC nya Kayak mobil Kayak mobil Baru aja nih Nah ini Yang unik di Maestro tahun 94 92 94 ya Yang ininya udah Jadi tersembunyi gitu Jadi lebih rapi Untuk pengaturan AC nya Dashboard nya Soft start ya Yang tidak kita temukan Di mobil-mobil SCGC sekarang nih Nah ini Tambahan juga ada Tempat penyimpanan Juga ada box Tempat penyimpanan juga Wah masih soft ya turunnya Audio udah ganti Bukan udah disini Nah ini Yang uniknya di Maestro tahun 92 93 ini Tempat pengaturan AC nya tersembunyi Kita buka Arah semburannya ku blit Dan ini warnanya masih Masih chrome nih ya Masih chrome Kalau Biasanya udah pudar Udah jadi menghitam Ini udah Masih chrome Masih bagus Ini untuk AC nya On off nya Ini untuk pengaturan High dan low nya Ini ada Temperatur nya Ditutup lagi Biar keliatan rapi Nah Gak ada lagi Justru ini interior Hanya satu menit Acessories ya Kalau untuk acessories Tapi acessories yang kita pakai Di komunitas Biasanya Yang OM nya Yang jadi untuk Peruntukan Maestro Yang ada di luar Kita bawa Masukin ke Indonesia Nah itu ada namanya Amres Kalau saya hanya pakai Amres aja Amres Tambahannya Untuk setir Setir ya memang diganti Kalau dulu saya pakai Momo Sekarang? Masih Momo Dari dulu Untuk audio nih Om Audio Nah ini Memang agak Probahnya agak banyak Karena bertahap Itu dari Saya jaman main Civic Jadi alat-alatnya Ikut pindah Ketika ganti mobil Pindah Dan ini kebetulan Ini mobil yang keempat Kalau gak salah Iya Dari dulu Maestro 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 Ganti-ganti Ganti gitu Jadi empat itu maestro Maestro terus? Iya Yang saya pakai hanya empat Yang sisanya cuma lewat-lewat aja Lewat-lewat Oke Yang spesial di mobil ini Ada di sini nih Kita lihat Isinya seperti apa? Wuuuh Rapih Banget Udah ada tambahan audio disini Segede gini Tapi bagasinya masih luas Dan memang Rapih ini mah Udah bukan kayak Mobil tahun 90 Semuanya masih rapih Ya inilah kalau mobil dirawat Seperti ini Jadi Kalau kita bisa ngerawatnya Ya pasti mobilnya pun segar Audio pasti head unit ganti Head unit pakai apa dong? Pakai Alpine BBF1 Terus speakernya? Speakernya standar Pakai vocal Scan speak Sama Micro precision Ampli? Ampli Audison Pakai Audison semua Mantap ya Kalau jok original semua ya Om ya? Bawaan dari awal Bawaan dari awal Dari awal Dari awal gak ada diubah lagi Dari pertama saya Gak pernah ngoprek jok Fabriknya aja begitu posisinya Oke Berarti Untuk ini Om Misalkan buat orang yang memang Pengen coba Merawat mobil tua nih Tips-tipsnya dari Om ini Apa deh Om? Kalau misalnya Belum punya mobil mesro Tapi Ingin pengen mobil Ibarat Mobil 90an lah Betul Yang pertama sih paling kita lihat tuh Dari sektor mesin Mesin itu paling kita lihat Ada kebocoran dari oli gak? Karena Bocoran dari oli kan kelihatan tuh kasat mata tuh Ya Rembesan oli tuh kelihatan aja dulu Satu Kedua suara mesin Kita bisa membedakan suara mesin yang ritmenya stabil Sama yang ngacak Ya Yang berantakan Itu kedengeran Baru kita lari ke sektor interior Nah di interior kelihatan Kalau mobil mesro Kebanyakannya tuh frame pada dashboard itu pecah Hmm Karena biasanya Ada orang audio Buka tipnya Gak tau caranya pecah Hmm Mungkin udah punya nih Baru Punya Mobil tahun 90an Tips dari Om Untuk Perawatannya Supaya mobil itu Gak rewel gitu Apa aja yang harus diperhatiin ya Pertama Kalau kita belinya Dari orang tidak dikenal Tentunya Kita harus Ehm Banyak yang harus diremajakan sendiri Karena kita gak tau historinya Tapi kalau misalnya Yang pertama yang harus kita lakuin cuma satu sebenernya Kita cek dulu mesin Hmm Yang dari mesin yang paling utama adalah Timing bell Oh Karena mesro itu Kalau putus timing bell Itu sudah Clapnya kemungkinan besar 99% Bengkok Bengkok Tabrakan Hmm Jadi pertama yang harus diperhatikan timing bell harus diganti Hmm Kalau kita kita tahu historinya ya Kedua Tentunya kita bisa cek dari jalur-jalur radiator Hmm Nah radiator itu kita lihat Ada yang bocor enggak Terus kondisi selangnya bagus apa enggak Getas apa enggak Itu bisa kita perhatiin Hmm Terus baru sektor yang ketiga itu kita lihat juga dari Kebocoran Hmm Ada yang bocor-bocor enggak Rembes nih Rembesnya berpotensi merusak atau tidak Kan ada nih Rembes karena kewajar Contoh Paking karter rembes itu wajar Tapi tidak berpotensi merusak Hmm Tapi ada juga rembes yang merusak Kayak? Yang simpel Ring Delco Oh iya iya Bagian Delco penghapean itu Fatal tuh Kalau dibiarkan lama Bisa konslet Bisa kena ke? Ke bagian kelistrikan Ya Terus kelistrikan perlu di cek juga enggak om? Perlu Kalau di bagian itu ada yang namanya pompa for sharing Nah mobil tua itu ada masisnya pompa untuk for sharingnya Nah di bawah itu kadang suka rembes Nah rembes itu harus segera diganti Karena kalau rembes itu enggak diganti Dia akan letak ke alternator Oh Dinamu jalan ketika kena oli ya sudah Lama-lama pasti akan konslet Budget enggak sih om? Budget memang ngaruh ya Sekarang kan apalagi mobil-mobil 90an kan Udah banyak ya Banyak orang juga pengen membeli Karena membeli itu bukan hanya sekedar kebutuhan Tapi pengen ikut gaya hidup atau pengen ikut suatu komunitas Nah jadi untuk memperhatikan mobil 90an itu Yang pasti pertama body harus diperhatiin Terus interior mesin itu harus diperhatiin Dan yang pasti adalah budget Karena budget itu rentangnya kalau untuk meser itu dari belasan juta pun sampai ratusan juta pun ada Jadi tinggal yang mobil itu tinggal sesuai dengan budget Apakah budget segini sesuai dengan kondisi mobilnya Tapi sebagai gambaran kalau untuk yang ideal rata-rata yang saya tahu Teman-teman yang suka pada yang beli mobil Tertara diantara 50-60 itu udah cukup oke untuk bahan Tapi kalau yang masuknya low kilometer Mungkin bisa di 80 up ke atas Bahkan sempat juga ada kalau salah yang di teman kita yang masih kilometer yang rendah sekali Itu ada yang sampai 100 juta lebih Tinggi juga harganya lumayan ya Kalau misalkan nih buat yang punya budget pas-pasan Misalnya punya budget 30 lah Bisa ada Rekomendasi nggak buat beli unit? Rekomendasi yang penting lihat dulu unitnya Kita tahu dulu masalahnya apa Jadi kita selesai dulu masalah yang paling utamanya mobil ini apa Misalnya yang penting gue punya mobil Untuk bawa anak istri keluarga nggak kehujanan Yaudah 30 juta dapet nggak? Dapet Nanti perbaikannya secara bertahap aja Mana yang paling penting dikerjain Kita kerjain dulu Misalnya dari sektor mesin Asal tidak mogok dulu nih Ya Pasti kan dijual banyak Wah saya overheat terus Ya sudah Kita harus tahu nih overheat masalahnya dimana Apakah headnya melenting Kalau melenting ya sudah Kita turun setengah aja Baru kita barisin satu masalah Buat sobat PR nih Yang misalkan pengen punya mobil Dan punya budget ya sepas-pasan Jangan takut untuk membeli mobil tua Karena mobil tua juga tidak semuanya rewel ya om ya Betul Tidak semuanya juga harus jajan terus Tergantung dari kondisi mobil tersebut Asal pintar-pintar aja milih kondisinya Kalau memang kita tidak tahu Ya bisa bawa montir ya om ya Buat cari carinya itu seperti itu Mungkin obrolan kita ini lumayan seru ya Tapi nanti om ini kan masuk komunitas juga ya om ya Ada om Ada komunitasnya Dan ini akan kita bahas nanti di segmen berikutnya Langsung kita akan bertemu dengan para member Termasuk kita akan ngobrol lagi dengan ketuanya om ya Betul ketuanya Ketuanya bocoranya siapa namanya om Ada panggilnya Motse Om Kemot Om Kemot Imot gitu Imot ya Om Kemot Siap Oke Yang penasaran pengen juga tahu kegiatan-kegiatan komunitas Keseruan-keseruan Apa aja sih sebenernya yang dilakuin di komunitas itu Apakah hanya cuman ngumpul-ngumpul atau seperti apa Yang pasti tidak hanya itu ya om ya Banyak juga manfaatnya Terutama buat temen-temen yang memang berpikir untuk Punya mobil tua nih gitu ya om ya Jangan lupa juga like, subscribe, dan komen Supaya kita bisa bertemu lagi di segment berikutnya Oke om, ada Youtube om? Saya pribadi ada Apa Youtube ya om? Disro Maisro Bandung Instagram ya om? Sama, Disro Maisro Bandung Nah, yang pengen tahu juga tentang dunia permaestroan Bisa juga langsung lihat di channel Youtubenya Om Pesut Dan juga di Instagramnya Om Pesut Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh